Kedah Daru Aman, di barat Dayas Menanjung, kaya dengan sejarahnya. Mengikut para sejarawan, dalam kurun ketujuh, Rajaan Lama Kedah adalah di bawah Ta'lu Empire Sriwijaya. Kemudian datang Islam bersama pedagang-pedagang Arab. Sehingga dalam usia empat puluhan, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj tidak berapa terkenal di luar negeri Kedah. Tetapi bila tiba ketikanya berbakti kepada negara, Beliau begitu dikagumi kerana keberaniannya. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan, Beliau berjaya membina sebuah negara berbilang kaum, Meluaskannya lagi dalam satu persekutuan, Dan membimbingnya segandingan dengan negara-negara progresif di dunia. Putra ketujuh Sultan Abdul Halim Shah dengan makcik menjelara, Tunku Abdul Rahman dilahirkan di Alustar pada 8 hari bulan Februari 1903. Sewaktu usianya empat tahun, Beliau bersekolah Melayu di waktu pagi dan mempelajari bahasa Inggeris di sebelah petang. Bila meningkat dua belas tahun, Beliau belajar pula di Penang Free School. Bila berusia enam belas tahun, Beliau menerima beasiswa negeri Kedah Yang membolehkannya memasuki St. Catharines College di Cambridge, England. Bungku Abdul Rahman berjaya meraih ijazah Bachelor of Arts ketika berusia 26 tahun. Semasa menuntut dalam bidang undang-undang, Beliau menubuhkan Persatuan Melayu Great Britain Dan menjadi setiap usahanya yang pertama. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1931, Beliau memasuki perkhidmatan awam negeri Kedah Dan ditempatkan di beberapa daerah negeri itu. Dengan semangat merdeka berkobar-kobar di dada, Bungku mulai digelar Pembela Rakyat Jelada. Penanjung tanah Melayu diserang kentera Jepun pada tahun 1942. Sekalipun pendudukan Jepun penuh azab sengsara, Namun ia telah memecahkan tanggapan ketuanan orang putih Dan merangsangkan anak Melayu ke arah kemerdekaan. Sewaktu British berundur, Bungku mencolik ayahnya dari suatu konvoy Yang membawanya ke Pulau Pinang, Lalu melarikan Baginda ke Kuala Sirim beberapa kilometer di luar Kulim. Bungku beranggapan bahwa tempat Sultan ialah bersama rakyat, Terutamanya di saat-saat genting. Di zaman Jepun, Bungku menjadi penyelia pelajaran dan pengarah kawalan awam. Selepas perang, Beliau ke London semula untuk melanjutkan pelajaran di bidang undang-undang. Pada tahun 1949, Beliau diterima menjadi peguam. Sementara itu, Di bawah pimpinan Datuk On bin Jafar, UMNO telah ditubuhkan untuk menentang Melayani Union. Februari 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Mengembalikan Semula Kedaulatan Sultan-Sultan. Dalam tahun 1951, Bungku meletakkan jawatan dari perkhidmatan kerajaan Untuk mengambil alih jawatan Presiden UMNO dari Datuk On Dan bersama ahli-ahli lain Menegak dan menjadikan UMNO Sebuah gerakan politik yang kuat lagi dinamik. Bungku berpendapat bahwa orang Melayu tidak akan kemana Tanpa kerjasama kaum-kaum lain. Beliau pun menubuhkan suatu perikatan politik Di antara UMNO dengan MCA. Dalam pilihan raya umum yang pertama dalam tahun 1955, Perikatan yang kini turut disertai oleh MIC Berjaya dengan cemerlang Mengawet 51 daripada 52 kursi Dalam perhimpunan perundangan. Bagi Tungku, Pilihan raya ini merupakan satu detik sejarah. Tungku memilih jemaah menterinya Dari semua kaum, Lalu menggerakkan jendera kerajaan Demi menunaikan janji-janji pilihan raya dahulu. Banyak kerja mesti dilakukan, Utama sekali menamatkan darurat. Satu pengampunan telah diistiharkan Supaya mereka yang menyerah diri Dapat kembali ke pangkuan masyarakat Dan keluarga masing-masing. Ketua-ketua komunis meminta berunding. Di perundingan baling, Tungku menolak tuntutan komunis Supaya diakui parti mereka. Beliau menerima janji dari Jinping Untuk meletak senjata sebaik sahaja negara merdeka. Dalam misi merdeka ke London, Pestujuan tercapai dalam hampir kesemua perkara, Pemerintahan sendiri serta merta Dan merdeka dalam 18 bulan lagi. Di tanah air pula, Tercetus peristiwa-peristiwa gembira Yang tidak boleh dilupakan. Melaka terpilih untuk menyambut Kepulangan Tungku. Di kalayak lebih 50 ribu rakyat jelata, Tungku mengulumkan berita yang ditunggu-tunggu. Kemerdekaan penuh bagi rakyat Pesekutuan Tanah Melayu, Insya Allah, Pada 31 Ogos 1957. Di stadion merdeka, Kerajaan British secara rasmi menyerahkan kuasa Kepada kerajaan perikatan Yang diketuai oleh Tungku. Selaku Perdana Menteri pertama Pesekutuan Tanah Melayu, Tungku mencorakkan sebuah kerajaan Yang pragmatik dan praktikal. Kebebasan dalam membawa Bersamanya peluang bagi semua, Kata Tungku. Kita akan bina struktur sosial, Ekonomi dan pelajaran sedemikian rupa, Hingga dapat negara baru ini Berdiri tegak, Berbangga, Dan penduduknya bahagia Dengan kepuasan hidup. Di awal-awal kemerdekaan, Melayu berjaya mengatasi Masalah-masalah sosial dan ekonomi Dengan kecergasan yang jarang-jarang Sekali terlihat di Asia Tenggara Sesudah Perang Dunia Kedua. Dasar Tungku mengenai kebebasan penuh Dalam perdagangan dan iklim pelaburan yang baik Menambahkan lagi peluang pekerjaan Bagi penduduk dan kemakmuran bagi negara. Tungku menerima penghormatan Dari beberapa universiti. Semacam suatu yang simbolik, Penghargaan yang pertama datangnya Dari universiti kita sendiri. Pada 16 Jun 1962, Di Stadion Negara, Tungku Abdul Rahman Putra Al-Hajj Dilantik sebagai Chancellor pertama Universiti Malaya. Sewaktu mengunjungi Vietnam Selatan, Beliau berunding dengan Presiden Ngo Dindian Mengenai ancaman komunis. Lawatannya ke Sri Lanka Mengeratkan lagi tali persahabatan Di antara kedua-dua negara. Di Filipina, Tungku menerima bintang utama Republik itu Dari Presiden Garcia. Di Manila lah tercetusnya gagasan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Dalam lawatan rasminya Ke Amerika Syarikat, Tungku dibawa melawat Pertubuhan dunia Oleh setiausaha agungnya Doug Hamajong. Beliau berbincang dengan Presiden Aishin Howard Mengenai keadaan di Asia Tenggara. Lawatan muhibah Tungku ke Australia Merapatkan lagi pertalian Di antara kedua-dua negara Yang terikat dalam Commonwealth. Di satu jamuan makan menghormatinya, Perdana Menteri Australia, Sir Robert Manzies Menyifatkan Tungku sebagai Rakan setia Australia Di rantau ini. Tungku yang meminati lomba kuda Turut menghadiri Piala Melbourne. Ristiwa agung dalam Pelombaan Kuda Australia. Dalam tahun 1974, Percapai juga cita-cita Tungku Untuk memenangi Piala Melbourne Dengan kuda Think Big. Di New Zealand, Tungku memperkatakan warisan bersama Di antara orang Melayu Dengan orang Maori. New Zealand merupakan Rakan rapat Melayar. Di Wellington, Tungku dialu-alukan oleh Governor dan Perdana Menterinya Encik Walter Nash. Lawatan rasmi juga Dilakukan ke Jepun Dan India. Beliau juga melawat Kebanyakan negara Eropah. Sewaktu di Jerman Barat, Beliau disambut mesra Oleh Chancellor Conrad Adenauer. Di Berlin, Beliau menerima Sebuah contoh Loceng Kebebasan Dari Dr. Willy Brandt, Datuk Bandar Berlin Barat. Di persidangan Para Perdana Menteri Commonwealth di London Dalam tahun 1961, Tungku mengkritik Secara terbuka Dasar Apetit Afrika Selatan Dan membuka laluan Bagi kutukan dunia Ke atas Afrika Selatan Mengakibatkannya Menarik diri Dari Commonwealth. Bagi menyahut seruan Bangsa-bangsa bersatu, Tungku menghantar Pasukan bersenjata kita Ke Kongo. Sebagai seorang Muslim, Beliau banyak berusaha Mengembangkan syiar Islam. Salah satu usahanya Ialah pertandingan Membaca Al-Quran Yang diadakan setiap tahun. Kapal Haji Kuala Lumpur Merupakan usaha beliau Ke arah Membaiki kemudahan Untuk bakal-bakal Haji ke Makkah. Lama sudah Tungku bercita-cita Dan membina sebuah masjid Di ibu kota bersekutuan. Kini masjid negara Menjadi mercu tanda Yang dapat dibanggakan. Tungkulah yang menulis Skrip Raja Bersiung. Sekalipun sibuk Dengan tugas-tugas negara, Sempat juga Beliau menjenguk Ke studio film tersebut Di samping Memberi nasihat Tentang pembikinannya. Menjaga kesihatan Dengan bersukan Adalah resminya. Golf Merupakan Salah satu Kekemarannya. Beliau menganggap Sukan bukan sahaja Membina pribadi Seseorang Bahkan sifat Kenegaraannya. Sebagai presiden pertama Konfederasi Badminton Asia, Beliau menderma Sebuah trofi Yang indah Bagi kejuangan Yang pertama. Sepak Takro Kini mendapat Tempat berkat Naungan Bagi Tungkul, Bola sepak Beliau menjadi Presiden Pesatuan Bola Sepak Malaysia Selama 20 tahun Sejak tahun 1951 Dan Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Selama 20 tahun Dari tahun 1956 Beliau lah Yang memulakan Pesta Bola Merdeka Sejak tahun 1958 Dan kejuangan Belia Asia Dalam tahun 1959 Di samping itu Tungkul sentiasa Menggalakkan Kerjasama Serantau Sekalipun ASA Persatuan Asia Tenggara Ketika itu Merangkumi Tiga buah negara Saja Tetapi Beberapa projek Usah sama Dapat diselenggarakan Untuk faedah bersama Dalam bulan Jun 1960 Tungkul menandatangani Satu peristiharan Yang menamatkan Darurat Selama 12 tahun Melaya Dengan bantuan Rakan-rakannya Telah berjaya Menumpaskan Komunisme Yang militan Dalam satu Sidang akhbar Di Singapura Tungkul mengejutkan Para hadirin Dengan satu seruan Supaya diadakan Pertalian yang Lebih rapat Di antara Melaya Dengan Singapura Brunei Borneo Utara Dan Sarawak Para pemimpin Dari Borneo Tiba untuk Meminta penjelasan Tungkul memberi jaminan Bahwa Malaysia Bukan saja Akan menyegerakan Kemerdekaan mereka Bahkan Akan meningkatkan Lagi pembangunan Dengan segala faedah Yang tak ternilai November 1961 Tungkul pun Berunding dengan Perdana Menteri British Incik Macmillan Kedua-dua kerajaan Bersetuju Membentuk Malaysia Mereka juga Bersetuju Diadakan sebuah Seruan jaya khas Untuk mempastikan Pandangan dan pendapat Penduduk Borneo Utara dan Sarawak Wakil-wakil dari Borneo Membentuk Jawatan Kuasa Perundingan Setiakawan Malaysia Untuk mengumpul Dan membandingkan Pendapat rakyat Dalam menggubal Suatu pelan Indo Untuk penubuhan Malaysia Jawatan kuasa ini Bersidang di beberapa Ibu negeri Dalam perundingan Akhir di Singapura Tercapailah Pertujuan Mengenai Beberapa perkara Tentang Pendudukan wilayah-wilayah Borneo Dengan termuterainya Memorandum 44 perkara Langkah ke arah Malaysia Marah setapak lagi Dalam bulan Februari 1962 Suranjaya khas pun Memulakan tugasnya Pemastikan hasrat Penduduk Borneo Utara dan Sarawak Suranjaya ini Diketuai oleh Lord Cobo Bekas Governor Bank England Lebih 4,000 orang Termasuk setiap Parti politik Di kedua-dua wilayah Telah ditemui Suranjaya mendapati Sebahagian besar Penduduk mengedaki Malaysia Dan mahlukannya Segera Dalam bulan November 1960 Rengku melakukan Lewatan yang ditunggu-tunggu Oleh penduduk Borneo Beliau Alukan Sebagai saudara Kandung Dimana sahaja Beliau berada Rakyat menyambutnya Dengan penuh Mesra Sementara itu Jawatan kuasa Antara kerajaan Yang dianggotai oleh Wakil-wakil dari Melaya Britain Sarawak Dan Borneo Utara Sibuk menggubal Perlembagaan Yang merangkumi Berbagai perkara Termasuklah Pendudukan Dan kepentingan khas Wilayah-wilayah Borneo Persetujuan Malaysia Termuterai Pada tengah malam 8 Juli 1963 Sebelum menerat tanganinya Encik Macmillan berkata Persetujuan yang dicapai Oleh kita ini Merupakan hasil Usaha pemikiran Yang penuh waspada Perundingan yang teliti Dan perbincangan yang mendalam Negara Seperti juga manusia Di dalamnya Tidak bergantung Kepada kebahagiaan Dan kemakmuran Di atas dokumen-dokumen Perundangan Patriotisme Dan kemakmuran Bukan saja Ditentukan oleh Hasil maksud negeri Bahkan juga Oleh hati Dan jiwa rakyat Dan juga mutu Kepimpinannya Dan Malaysia Sudahpun dikurniakan Dengan perkara-perkara Penting ini Persetujuan Malaysia Menyiapkan Bayang-bayang Penjajahan Di Asia Tenggara Ia menafirikan Kelahiran Sebuah negara baru Pada 31 Ogos 1963 Persidangan Kemuncak Di Manila Dibuka Dalam suasana Tegang Indonesia Mengutuk Perjanjian London itu Manakala Filipina pula Menuntut Sabah Yang sebelum Malaysia Dikenali sebagai Borneo Utara Demi perdamaian Tengku Bersetuju Diadakan Penilaian Baru Mengenai Hasrat Rakyat Sabah Dan Sarawak Dengan itu Beliau Menunda Tarikh Penubuhan Malaysia Sejurus Kemudian Sepasukan Penyiasat Bangsa Bangsa Bersatu Tiba Di Sarawak Dan Sabah Untuk Mengadakan Satu Penyiasatan Bebas Terdahulu Dari itu Brunei Telah memilih Untuk Tidak Memasuki Malaysia Pasukan Penyiasat Itu Menjalankan Tugasnya Dengan Berapi Di Kedua-dua Wilayah Ia Dapati Sebahagian Besar Penduduk Menyokong Penubuhan Malaysia Kepudusan Itu Adalah Jelas Kepada Dunia Tetapi Indonesia Menolaknya Pemergian Governor-Governor Sarawak Dan Sabah Menandakan Tamatnya Penjajahan British Di Asia Tenggara Tertutuplah Sudah Satu Babak Dalam Sejarah Dan Terbukalah Pula Satu Era Baru Pada 16 September 1963 Kemerdekaan Sabah Sebagai sebuah negeri bersekutu dalam Malaysia Diistiharkan oleh Ketua Menteri Donald Stephens Dalam masa yang sama di Kuching Peristiharan kemerdekaan Sarawak Dibawa oleh Ketua Menteri Stephen Kalungningkan Di Stadion Merdeka pula Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agong Menyerahkan naskah kemerdekaan kepada Perdana Menteri pertama bagi Malaysia Tengku Abdul Rahman Tengku Abdul Rahman Al-Hajj Kegembiraan seluruh negara terjejas oleh kefantasi Indonesia Di tengah-tengah ujian dan dugaan Malaysia terus marah dan maju Tengku membina beberapa mercu tanda yang tersergam indah Seperti bangunan parlimen Dan lapangan terbang subang Berharga 55 juta ringgit Ianya serba modern lagi cekap dengan landasan yang terpanjang di Asia Tenggara Masjid Negara pula dirasmikan pada 27 Ogos 1965 Bertempat di tengah-tengah bandar raya Yang melambangkan perpaduan dan keimanan rakyatnya Tugu Negara digagaskan oleh Tengku Untuk mengingati mereka-mereka yang gugur dalam membela tanah air Sewaktu darurat Ia dibuka oleh Seri Paduka Baginda pada 8 Februari 1966 Sempena Hari Keputeraan Tengku Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia Melambangkan tenaga dan daya pendorong bagi negara muda ini Kian hari Malaysia akan terkenal Maka semakin ramailah yang datang berkunjung Di antaranya ialah Perdana Menteri India, Tuan Indra Gandhi Kunjungan ini memperbarui lagi persahabatan di antara kedua-dua negara Kunjungan Raja Faisal dari Arab Saudi dalam tahun 1970 Amat penting bagi Tengku Dalam melawatan ini, Raja Faisal menawarkan secara rasmi Jawatan Setiausaha Agong Sekretariat Islam kepada Tengku Ungku kerap melawat Sabah dan Sarawak Kejujuran dan minatnya terhadap manusia Dari apa juga bangsa atau suku kaum Telah merapatkannya lagi beliau kepada rakyat Pernah beliau berkata Bagi diri saya, saya tidak berminat sangat dengan politik Minat saya ialah mentadbir kerajaan Dan menjaga kebajikan rakyat dan negara Pada 22 September 1970 Tengku berangkat ke Istana Negara Untuk menyembahkan perletakan jawatannya Ke bawah duli Seri Paduka Baginda Yang baru saja ditabarkan Kebetulan pula putera saudaranya Tengku memohon supaya dilantik Tun Abdul Razak Sebagai Perdana Menteri Demekianlah kuasa beralih tangan Dengan licin dan mulianya Tengku telah berkhidmat sebagai Perdana Menteri Selama 13 tahun Terjurus kemudian Tengku berangkat ke jadah Untuk menyandang jawatan Setiausaha Agong Urstia Islam Tugas utamanya ialah menarik lebih ramai ahli 40 buah negara Islam menjadi anggota Kadangannya untuk menubuhkan sebuah bank pembangunan Islam Menjadi kenyataan dalam tahun 1974 Di tanah air Tengku menumpukan tenaganya terhadap Perkim Memberi nafas baru kepada pertubuhan kebajikan Islam itu Di samping mendapatkan bantuan wang dari Libya Untuk membina ibu pejabatnya Sewaktu Tengku menjadi presiden Perkim berkembang pesat hingga terkenal di luar negara Sejak awal tahun 1975 Atas permintaan kerajaan Malaysia Perkim telah menjaga kebajikan beribu-ribu orang pelarian Islam dari Kampuja Melalui usaha Tengku Bantuan wang telah diperolehi Untuk membina sebuah kamp di Kelantan Dalam tahun 1982 Tengku mengetuai perwakilan Islam ke negeri China Beliau disambut oleh Perdana Menteri Chow Chiang Di Istana Ming Satu penghormatan istimewa bagi tetamu khas negara Residen bagi persatuan Islam di Beijing Haji Muhammad Ali Changzi Dan ketua-ketua China Islam yang lain Mengalung-ngalukan Tengku dan wong-wongannya Setengahnya mengiringi Tengku dalam lawatannya Selama 10 hari ke Shanghai, Hangzhou dan Canton Tahun kemudian Persatuan Islam China membuat lawatan balas ke Malaysia Pandangan dan ulasannya mengenai ehwal semasa Di ruang SICIT di Akhbarsta Menempatkan Tengku sebagai tokoh negarawan Yang pendapatnya sering dibaca oleh rakyat pelbagai kaum Tengku dijemput membuka Dewan Kenangan Merdeka Sewaktu perayaan Hari Kebangsaan di Melaka Fungguh wajar bagi Bapak Malaysia membuka Dewan ini Dan ia menempatkan gambar detik-detik peristiwa Kearah kemerdekaan Malaysia Dan kejuangan pemimpin-pemimpin seperti Tengku Kekoklaran Tengku ternyata bila ramai pemimpin dunia Mengambil kesempatan menemuinya Dalam melawatan wasminya ke negeri ini Perdana Menteri British Puan Margaret Thatcher Mengunjungi Tengku di kediamannya Presiden Jerman Barat Dr. Richard von Weisecker Dan istri melawat Tengku di rumahnya Di Pulau Pinang Dari negeri Thai pula Putra Mahkota Maha Vajiralongkon Gelaran dan bintang kebesaran Banyak dikurniakan ke atas Tengku Beberapa buah universiti Menganugerahkan ijazah kehormat Biasanya dalam jurusan perundangan dan kesusastraan Dalam tahun 1987 Pusuh Jaya Tinggi Australia Encik David Evans Mengumumkan bahwa Ratu Elizabeth Bersetuju mengurniakan Tengku Dengan Honorary Companion Of the Order of Australia Punian ini merupakan Pengiktirafan bagi Tengku Di dunia antarabangsa Sebagai seorang yang cintakan Damai dan muhibah Dalam seminar mengenai Perlembagaan Malaysia Yang dihadiri oleh orang-orang kenamaan Anugerah Man of the Year Dikurniakan ke atas Tengku Makin meningkat usianya Dan banyak pertubuhan Yang suka menaikan Hari Keputeraan Tengku Dalam usia yang lanjut pun Beliau masih menarik Dengan watak dan jenakanya Yang spontan Hari ini Tengku merayu Supaya jangan diberikan lagi Hadiah-hadiah kepadanya Tetapi disalurkan ke tempat-tempat Yang beliau sendiri suka menderma Ada juga detik dan peristiwa sedih Dalam hidupnya Seperti pemergian teman-teman lama Tengku terkenal dengan kesetiaannya Dan murah hati Kemuliaan hati dan fikirannya yang terbuka Membuatnya dikasihi ramai Penduduk Malaysia Menyanjung tinggi Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hajj Sebagai seorang negarawan ulung Umbangannya yang besar terhadap negara Akan dikenang sepanjang masa Semoga jasa dan kebijaksanaan Tengku Akan menjadi teras perangsang kepada jenerasi muda Untuk terus bergiat ke arah meninggikan darjat pencapaian dan kemuliaan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!